oke kita udah di mobil, udah mulai test drive yang kuning karena gue pengen nyobain juga sih, jadi gak ada alasan kenapa emosi ya, ntar gue pengen kasih lihat throttle control nya enak sih, menurut gue perlu throttle controller serius? iya, gue cobain kalau nol ya nginjeknya ini agak dalam nih, aduh oh itu gak ditempel nginjeknya agak dalam, iya emang iya kalau pakai yang 5 ini nginjek sedikit itu cuman manipulasi throttle doang kan, cuma nulut gue perlu anyway sekarang ada di dustex, tapi kan gue dustex dustex juga pakai TC, tapi TC nya lo nol kan iya, gue waktu merasakan mobil ini enak nih nginjek sedikit tuh, ya ini suspensi masih standar aja ya gimana Jok? belum, liat aja yang tanyakan, eh ini kalau punya Lita agak pendul gitu ya, atau gimana sih? ya punya gue ngayun sih, lebih ngayun ini lebih firm lebih firm bukan firm sih, keras aja keras aja doang firm aja kalau firm, kalau gitu ngapain ganti bening standar? iya, bening standar bener juga ya ini merasanya karena lo bawa pelang kan kalau bukan kencang, maksudnya polisi tidur kan kadang-kadang ada yang tajem-tajem pas jatuh tuh, gue debak lebih ke belakang sih, kalau depannya depannya masih oke gue kalau duduk di belakang bisa mual sih bagian mobil ini, pertama karena gue gede jadi legroom nya gak ada pelan gitu aja tuh berasa loh, kerasnya berasa ya tapi ini harusnya punya lo lebih empuk jauh dari karena lebih kecil velg nya velg nya lebih berat eh lebih berat punya gue dan ban-bannya jadi waktu yang patah itu jatuh cuman ya gue menangnya, ban gue lebih tebel aja gue sadar ya, dari semenjak gue ganti ban BF Goodrich mungkin karena dia lebih tebel ya lebih enak sih fun fact lagi BF Goodrich itu ban istrinya pacul kan silent banget bener-bener kayak lu pakai ban on-road iya kan? iya juga sih kalau ban pacul tuh misalnya ada suaranya ini gak ada, silent banget lu literally lu kayak pakai ban standar bukan ban off-road gitu padahal ini kan all terrain AT juga malah kalau all terrain yang lain itu juga ada berisiknya ya? berisik, pasti ada berisiknya, gue juga bingung ini cuman kalau materin juga berisik lebih berisik lagi kan? oke lanjut lagi review ya kita barusan keluar komplek mohon maaf, saya lost bukan komplek saya soalnya ya gimana? soalnya kecil, tadi gue pikir kan mobil ini gak perlu tes kedaraya iya 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 ini lu bawa lari 30 juga udah berasa kok udah berasa kenceng ya? iya 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 mobilnya emang gak di dibuat-buat kenceng sih sebenernya buat satu doang sih, buat Jumawa doang sih kalau orang buat orang Indo iya? iya kan? lu sekarang ya bukannya apa ya? maksudnya peminat off-roader di Indonesia itu bukannya sedikit banyak juga tapi lu liat, literally yang pakai mobilnya bukannya apa ya? maksudnya yang istilahnya mobil yang udah kasarnya tuh kayaknya jelek gitu mau Land Cruiser juga emang dibangunnya buat off-road gitu jarang kan kayak mobil baru buat off-road iya sih apalagi dengan susahnya dapet di mobil terus yang buat off-road menurut gue ya tergantung kalau kalian banyak duit sih gak masalah ya rusak duit lagi gitu ya sebenernya ya menurut gue ya peminat mobil ini kenapa banyak? itu mungkin karena nostalgia nostalgia bener karena sejarahnya kan ini mobil mobil rakyat kan dulu kan iya mobil rakyat dulu jadi orang yang istilahnya itu pengen punya kijang dulu tuh kata bokap gue jimni itu dibuk kijang iya 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 jadi kijang tuh dulu mewah sekali kalau gak bisa beli kijang orang beli hatana karena murah iya bener itu nah jadi karena banyaknya kayak apaan saya sekarang pas? ok kalias sigra kalian lu ya kalias sigra iya mungkin lu isangin murahnya ya lcgc lcgc lah dulu karena itu juga karena sangat banyak yang pakai dan sekarang kan yang pakai zaman dulu kan sudah pada sukses-sukses dulu ya kan aduh nostalgia nih jimmy dulu pakai jimmy iya sih jadi ya begitu dulu aja bibi gue, auntie gue pakai jimmy, jimmy kutrik namanya yang panggilannya jimmy kutrik gak tau ya jimmy tua gitu, gue harus dari kode bodi S.A.S.J. itu kayak mercy tiger nya gitu loh, mercy tiger kebo ada panggilannya kan itu jimmy kutrik, gue tau jimmy jangkrik jangkrik lah, gue gak tau, gue cuma tau kutrik karena dulu auntie gue pernah pakai bibi gue, bibi lagi apa sih yang panggilnya? tante, tante lah di formal kali ya kan, ya makanya begitu lah ini, jadi kan sayang juga, kayak mirip jip juga, merek jip juga kan gak semua orang yang pakai jip buat offroad kan iya, ada yang buat ya offroad nya sih offroad style gitu modifnya, kebaikan malah dipakai mall kayak kita kali ini iyalah, jadi berannya barang pacu, gak pernah turun offroad, jimmy mall aja kan, jimmy mall aja kan, jimmy mall ngerusak mobil lah, kalo menurut gue, cuma kan ada juga mobil yang emang dipakai ada purpose nya misalkan, ada kebenunan nya misalkan dia udah dilengkapi untuk siap untuk offroad, iya ada yang begitu, karena sebenernya pada dasarnya kan olahraga offroad itu sendiri kan lahir itu gara-gara kita di negara Asia Tenggara lah ini kan masih banyak hutannya, untuk menjangkau ke daerah-daerah tertentu kan memang harus ada yang tidak ada jalannya dari situ orang kayak, wah seru juga ya, mencari-cari lah itu, sensasi berkendara di jalan yang bukan asfal gitu, sebenernya kan purpose nya begitu jadi kayak, gak tau sih kalo menurut gue, gue sayang banget sih, gue sayang banget siap mobil jadi kayak, bukan ya yang offroad gak sayang mobil ya tapi, mereka udah siap mobilnya buat rusak, buat penyok, buat lecet, jujur kalo gue, gue belum siap, jadi ya gitu lah iyalah, offroad mana yang gak bikin lecet, gak bikin penyok gitu, iya juga sih, bener juga sih iya, gue kayak, off Jimny, offroad style doang, Jimny Mall lah, Jimny Mall gitu ya gue ada 2 pertanyaan terakhir, sebelum kita selesain test drive ini nih, oke kalo misalkan, lu yang punya mobil ini, dengan kondisi mobil ini sekarang, apa yang akan lu ganti lagi? harus berbeda lah, gak boleh sama kayak Jimny yang hitam deh, misalkan lu punya 2, ini 1 di hitam udah jadi terus tuh baru beli punya gue yang ini, sebenernya, sebenernya, mungkin kalo untuk, ini mobil gak cocok jadi mobil gahar kan? karena warna stabil loh, mungkin, modifan yang di mobil gue itu, gue terapin kesini oke, tapi mobil itu, sebenernya karena gue cukupnya 1, kalo gue punya 2, mungkin 2 aliran yang berbeda tapi karena, ya buat sehari-hari lebih enak modif begitu lah, mungkin yang hitam jadi offroad style kali, seru kan ya oh, rambut seru sih, gitu-gitu gak pake bemper depan, pake yang? bulbar, bulbar, bulbar ya asik juga sih asik juga, begitu soalnya ini mobil kan, warnanya pro kontra lah, gak semua orang luka juga tapi ini mobil jadi em banget nyolak sih warnanya sih, lebih tepatnya sih iya, kayak mau... sama baru sama kayak truk ngangkut pasir iya, truk pasir sama lucu sama truk sampah, ada yang hijau, sama, mirip ini, mobil ini misalkan kayak... apa... warna aneh-aneh gini kan, warna dipang dong iya sih, kecuali mobil lu eksotikar ya kayak force gitu, kayak lambo gitu lu mau warna begini ya, memang buat nyolak mata orang tapi dia ini berani stand out gitu kalau mobil begini iya, jadi lucu kalau misalnya dibikin gahar gak tau sih ya selera lah, apalagi mobil ini, itu lu gak bisa pilih warna iya, iya kan? kalau pilih warna, bisa tapi gak dateng-dateng iya, terserah lu kayak gua, pilih warna ijo army ijo army sih asik sih gua aslinya ijo army, army green gua sebenernya iya, tapi begitu kalau lu mau nunggu ijo army nunggu lagi, kalau mau hitam langsung, ya udah pilih mana kayak gitu aja nah, oke, gua ada satu pertanyaan nih ini kan kurang lebih harga jualnya itu 450-500 tergantung unit dealer apa? enggak, maksudnya kalau lu jual bekas lu misalkan jual bekas nih lu kan bisa jual dengan harga ya kurang lebih 450-500 mungkin tergantung spek lebih tepatnya 450-550 oke, 450-550 itu range nya segitulah kalau misalkan kalau misalkan bosen Jimny atau misalkan lu punya duit segitu nih lu bakal beli Jimny gak? atau lu ada pilihan mobil lain? kalau bisa milih sebenernya gini mobil itu tujuan utamanya kan ngantar kita kebutuhan lu untuk mengantar lu dari tempat A ke B itu udah ada belum mobil yang bener-bener lu ngertiin mobil ini kan istilahnya kan mobil emosional yang kita beli secara emosional oke, kalau gitu harus mobil hobi udah ada mobil lain itu dengan budget segitu harus mobil hobi dengan budget segitu ya mobil hobinya boleh mobil buat kenceng, buat off-road buat apa terserah dengan harga jual mobil ini? dengan harga kurang lebih atau nambah dikit deh gue dari dulu pengen punya GTI sih GTI ya? gue dari dulu pengen banget karena dulu gue pake VW 914 oke belum merasakan sekenceng 2000 nya kayak gimana ya dulu kan beli GTI mahal harga mahal jadi ya bisa beli satu empat mau di kenceng-kenceng eh pengen banget gue kangen sih main VW kalau nggak VW Audi lah kalau menurut gue sih lo nggak cocok sih pakai mobil Jimny begini kayak yang nggak bisa kenceng gitu loh buat jalan cuma 80 km kayaknya nggak loh bukan saya banget iya iya cuma buat ke mall keliling-keliling pik keliling-keliling jalan kayaknya asik ya lucu sih mobil ini sebenernya yang suka mobil ini kan bokap gue kan sama sih kalau gue yang suka kakak gue yang cowok bapak gue yang suka kalau bokap gue sukanya karena harganya retail aja jadi kalau misalkan mau dijual ini invest juga sih mobil ini iya karena unitnya masih susah banget di dapet gue nggak tau itu sengaja apa kagak yang gue denger-denger emang demandnya di seluruh dunia kan emang bener-bener gila gitu kayaknya juga nggak antisipasi aja sih bukan cuma Indo kan OC juga di UK juga sama India juga main tau iya India ya denger-denger sih udah mau masuk nih yang made in India nggak tau yang masuk dua pintu atau lima pintu yang lima pintu gue nggak suka sih jujur aja kayak devise the purpose of small car aja kayak maksa gitu loh menurut gue kayak mobil ditambahin pintunya di belakang iya 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 kurang bagus sih memang emang ini yang lucunya karena ini dua pintu kalau misalnya lo modif gymni lo punya ini mobil modifnya kira-kira mirip kan? mungkin nggak sih nggak, lo lebih offroad ya? nggak, gue lebih jadi kayak show car gitu sih gue pengen white body paham, paham, gue tau soalnya aliran pemain gymni di Indonesia itu cuma tiga kan? sorry 4 oke oke satunya udah tau gue udah tau offroad udah pasti dong lo tau lah ya satu lagi yang model kayak gue nih yang jepang-jepangan nih yang buat offroad nanggung offroad bisa bisa nggak bisa gitu ya sama kayak gue dong nanggung nanggung terus yang satu lagi nih aliran retro dia istilahnya tuh kayak mau dibikin-bikin jaman lawas-lawas gitu kan banyak juga oh dipasangin sticker yang lama iya 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 terkenal juga kan tuh kan yang lawas-lawas satu lagi satu lagi yang collector waduh yang collector jadi standard aja tipis standard aja nggak pernah dipakai taro aja aduh bukan aliran modifikasi ya bukan itu tipe manusianya ya iya ada lagi menurut gue satu aduh ntar jadi matahin dong kenapa ada satu yang mix kayak alirannya kayak nggak jelas alirannya nggak jelas ada sih soalnya nih for your information juga FYI ini mobil banyak banget aksesorisnya banyak banget lo mau cari apa jadi kalo lo salah pilih lo bisa antara jadi rice atau nice pilihnya cuma dua bener-bener beda banget paling gampang contoh nih ya contoh spion spion itu tuh ada dua macem ada yang Kepang punya yang dia buat pasang sen itu ada yang Kina punya oke dari tampilan dari rumah tampilan rumah tampilan rumah sen nya itu ada yang bentuknya titik-titik itu yang LED sama satu lagi tuh yang bentuknya tuh kayak OEM look lah istilahnya yang bener-bener Jepang punya itu bener-bener memang di Jepang pakai itu sen nya karena disini kita nggak dapat yang gitu-gitu kan terus ada yang lu bisa running sen nya lebay gitu loh ken oh yang iya 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 aku kan itu dibilang jadi lebay banget gitu lampunya banyak banget . lampu gua yang kalian bisa lihat ada DRL nya Lampu stand itu sebenernya juga ada DRL Jadi kalau gue nyalain, udah putih-putih Terus kalau desain, nyala Waduh Ada lagi yang lebih parah lagi Udah dinyalain, dipakai lagi nyala Ditambahin lagi lampu IPF Mending IPF kan, kamu tau kan? Lampu yang IPF-IPF kan Ya itu begitu Terus ada tambah yang garis grill Gak tau sih selera ya, selera Cuman gue pribadi sih gak suka Jadi kayak Avanza pasang DRL gitu Jo Ya begitulah ya Oke Mungkin cukup kali ya Cukup lah, karena ini kita Ke review mobil baru ya Iya, kayak bingung ya Karena gak banyak keubahan juga Karena emang masih standar kan Standar juga, iya benar Jadi Berkendaranya tuh Feelingnya ya begitulah Standar pada umumnya kayak review-review orang Cuman kita mencoba Se-gimana Pakai kata-kata apa yang bisa kita jelaskan gitu Newat kamera Itu ke kalian tuh gimana Biar kalian juga bisa merasakan Iya Dan satu lagi Kita bukan professional reviewer Jadi Mohon maaf kalau misalkan kita juga Ngobrolnya juga mungkin Agak muter-muter ini Agak muter-muter benar Gak tertutur rata-rapi lah Istilahnya kan juga buat happy-happy Kayak gini nih bentrok kan Cuka bentrok-bentrok Ya wajar lah ya Kalau misalkan ada saran apa Tulis aja deh boleh Kita apa yang bisa di improve Apakah itu dari kualitas video, audio Oh udah ada sih Jangan ceng-ngesan Bos Kalau mau serius baca berita bos Candai ya Jangan serius-serius amat Jangan serius amat lah Kita kan review santai-santai juga Santai-santai aja Oke kita lanjut ke review yang hitam ya Review jalan yang hitam Lembau aja lah ya kayaknya Ya udah Oke Sub indo by broth3rmax